Ya akhirnya ya Zetik 25R aka Cleo punya bro Yunus udah selesai nih kita release besok sambil tinggal finishing aja ya kita bersihin-bersihin lagi kita detailing lagi nah jadi ini awalnya motor penuh drama kemarin habis kita modifikasi beberapa part diganti terus ada kejadian yang kurang mengenakan ya motornya crash akhirnya kita build ulang lagi total sekalian dan repaint juga warnanya apa nanti kita bahas dan kita bahas dari partnya 44 aja dulu ya dari depannya yaitu valaknya masih standar cuman kita repaint warnanya Gray menanti masih PR ya kali pernya nanti kita mau pasangin juga kali pernya apa nanti ditunggu update-nya ya terus disya udah ada double disk kanan kiri menggunakan Brembo superbike terus naik ke atas Master remnya udah menggunakan Brembo RCS 19 kota-kota Emang udah support buat double disya ya terus lang remnya hell udah udah pasti depannya windshield nya ini lagi menggunakan windscreen dari ref yang warnanya blue ya jadi sebenarnya ini warnanya Nardo Gray cuman kita terangin lagi terus dikasih efek biru ya syralic blue makanya kita windshield nya pakein yang biru sebelumnya kedoknya ini ada juga bro Yunus punya juga cadangannya yaitu karbon dari karbon-karbon parts dan windshield nya kalau yang sih karbon itu dipaduinnya sama Zero gravity yang double-bubble terus mundur ke dashboard itu menggunakan karbon by Vulcan sama ya seperti di sparkboard nya karbon juga itu by Vulcan juga dan di kokpitnya kebanyakan WR3 nih stangnya udah WR3 triple clamp WR3 terus preload WR3 bracket tabung WR3 juga terus ada tabungnya menggunakan light tag selang hosnya pakai Ariet kopling kirinya seperti biasa aku satu ya biar renteng walaupun motornya udah quickshifter ya juga ini ada tombol buat lampu ini underglow underglow nya nanti kayak apa nyalanya kita bahas nanti ya tuh sudah ada tombol juga disini yang ada merah-merahnya nih tombol untuk aktifin launch control MBR tag atau speed limit dan auto warm up jadi ini yang full fitur terus dibawahnya part-part karbon keni grip small panel itu by carbon terus ada juga air scoop itu by carbon juga lalu aero crash by RNG ini frame shader nya dari RNG terus ada downpipe cover radiator di bawah sini juga by RNG naik mundur lagi kita ke tanky nah ini warnanya ya yang mencolok ini grey sudah dibilang si relic juga warna biru jadi kalau kena gelap dia bener-bener abu-abu sesuai dengan stnk tapi kalau kena sinar kayak gini kena lampu dia ada efek birunya sama ungu full capnya pakai light tag tank slider by vulkan jadi depan vulkan bawah vulkan ini juga vulkan terus turun lagi ke bawah oil cap kita menggunakan light tag warna biru terus bakop linknya kita chrome ya ini satu set kanan kiri kita chrome terus mundur lagi ke belakang ada footstep footstep nya menggunakan WR3 terus selangnya hell carbon sesuai ya karena ini ABS juga selangnya kita ganti menggunakan hell carbon exhaust hanger WR3 naik ke atas ini menarik joknya ini kita punya juga produknya yaitu dari air craft nah yang ini adalah by luimoto nih nyaman banget ya karena sininya juga kalau dilihat itu bukan kulit biasa ini kayak bluedro ya sejenis bluedro akantara jadi kalau ditutupin pasti nyaman dan didalemnya udah built-in ada gold gel jadi nggak bakalan pegel nih buat jalan-jalan jauh nah bodi belakang set ini full carbon yang tengah barriernya sama single sheet by carbon carbon 4 terus bodi belakangnya itu by vulkan jadi vulkan yang baru keren banget nih logonya ada disini tapi nggak ada warnanya ya nih dia nyatu sama bodi warnanya jadi kelihatan mewah ya terus ada lagi di bawah nih undertale bagian depan sama belakangnya by carbon undertale terus dibawahnya ada hager menggunakan vulkan juga terus disini ada link suspension by project one warnanya silver kita cari yang netral ya terus ada rantai dari ekacen warna biru sama velg belakang sama ke depan repen juga warna grey ada siralik birunya juga tapi tipis enggak sebanyak si bodi itu jadi kalau kalian lihat minko gerenya beda memang beda ya bukan satu cat bukan satu warna karena kita memang bedain ya biar kelihatan si kaki-kakinya itu beda sama warna bodinya terus di sebelahnya juga pakai superbag unlimited yang modelnya cakep banget simple terus di bagian depan scene-nya menggunakan nexus ya terus ini motor sebenarnya masih berlanjut ya jadi belum selesai 100% masih ada upgrade-upgrade lagi cuman masih trauma juga ya kemarin karena belum selesai ini motornya crash jadi amit-amit enggak crash lagi kita videoin dulu nanti kalau ada update-update lagi kita videoin lagi yang lebih detail ya Nah untuk tadi lampu underglownya nah ini kalian bisa lihat karena efeknya Ice Blue ini lagi kita setting warnanya Ice Blue ya kadang underglow itu cuman satu lampu dua lampu dia cahayanya kurang maksimal ini kita pasang LED strip RGB ya jadi warnanya bisa ganti-ganti cuman dengan menggunakan handphone dan ini total dibawah sini itu LED stripnya panjangnya satu meter ya satu meter jadi cahayanya bisa seterang ini modenya juga banyak Hai kayak gini ya kita tinggal konekin aja nih kita tinggal konekin aja di sini ada 144 mode warnanya bebas mau merah mau hijau mau biru itu bebas nah modenya tadi breed terus ada yang RGB ini RGB running ada juga yang ini nah modenya banyak banget ada 144 terus kecerahannya juga bisa kita atur nah ini lebih redup ini paling terang terus dia cepat tinggal dari handphone kalian aja support Android dan iOS pokoknya anti ribet-ribet udah waterproof juga jadi enggak takut kalau kena air ya dan juga pemasangannya yang pasti proper enggak cuman asal tempel pakai 3M ya takutnya lepas kita bikinin bracket ya biar kuat juga nah mungkin buat inspirasi yang mau pasang underglow juga boleh tanya-tanya di DM kita atau mau bikin project satu motor kayak gini ya jadi kita duduk bareng kita konsultasi tentuin konsepnya apa mau gimana nanti kita bisa bantu untuk realisasikan konsep kalian nah buat yang mau lebih detailnya langsung aja DM imin atau hubungi konsultan produk kita kita di WA-0852-9001-2425 kita tunggu selamat menikmati